Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online klasan ON. Kali ini kita akan belajar kelas 2 dari buku Matematika Kurikulum Merdeka Bab 1, Bilangan 1 sampai dengan 1000. Di halaman 17 kita akan membahas persoalan 1. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Yuk kita mulai adik-adik, kita akan bahas untuk persoalan 1. Untuk soal yang pertama, ada berapa lembar kertas warna pada gambar berikut? Kita coba lihat, ini ada tandanya ya, ini ada 100, 100, 100. Berarti 100-nya ada 3, 300-an, 10-nya ada 2, 20-an ya. Dan satuannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya. Jadinya, berarti jawabnya di mana ya? Langsung di sini aja ya. Sama dengan 326. Kemudian berikutnya yang nomor 2. Coba kalian perhatikan bilangan 480. Angka 4 pada nilai tempat ratusan memiliki nilai... Nah, dia nilai 100 ya. Berarti maksudnya nilai 100 itu, jadi angka 4-nya itu nilainya 100 ya. Dalam arti 4 dari 100 gitu ya. Kemudian kalau 480 adalah jumlah dari titik-titik buah puluhan. Jadi ada berapa puluhan ya, ada berapa buah puluhan. Berarti 48 buah. Kemudian, bilangan yang jika ditambah 20 hasilnya adalah 480. Ya, ini untuk nomor 2, jawaban 3. Karina akan keterangannya di sini. Titik-titik jika ditambahkan 20 hasilnya adalah 480. Berapa ya, adik-adik? Nah, berarti kita akan menambahkan ini ya. Jadinya... Oh, kita kurangi. Kita kurangi supaya kita bisa tahu ini isinya berapa. Ya, 480 kita kurangi 20 jadinya 460. Ya, jika ditambahkan hasilnya ini. Ya, jadi... 460. Ya, lalu bandingkan kedua bilangan berikut ini. Bilangan manakah yang lebih besar? Gunakan tanda lebih dari atau kurang dari. Kita lihat dari ratusannya dulu. Ini 5 sama-sama 5. Ini 2, ini 3. Berarti ini lebih kecil ya. Jadi tandanya seperti ini. Jadi kita bandingkan nilai tempat masing-masing adik-adik. Lalu yang berikutnya, ini 800-an. Ini 7. Berarti ini lebih besar ya. Sudah kelihatan dari angka ratusannya. Jadi tandanya seperti ini. Kemudian ini 4. Ini juga 4. Berarti sama. Kita pindah ke puluhannya. Ini 20-an. Ini nggak ada. Berarti ini lebih besar. Jadi tandanya seperti ini. Ya. Nomor 4. Angka... Ada angka satuan yang akan diletakkan pada papan skor tim putih. Sebelum angka satuan tersebut diletakkan di papan skor, Edo sudah berkata, tim merah yang menang. Ya. Mengapa Edo berkata demikian? Nah. Karena kalau kita bandingkan saja dari 8, ini nilainya sama-sama 8 ya. Itu sama. Lalu puluhannya, ini 5, ini 4. Berarti lebih besar yang ini. Ya. Lebih besar. Berarti kalaupun ini nilainya 9, tetap lebih besar merah. Jadi dia lebih menang. Ya. Jadi mengapa Edo berkata demikian? Karena tim merah lebih besar. Ya. Dari nilai tim merah, ini tambahin nilai ya. Lebih besar dari tim putih. Ya. Nah, pembahasan kita untuk persoalan 1 sudah selesai ya, dikadik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.